Intro Kapan kah kehampaan hati kita lenyap? Galatia 3 ayat 3-29 Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah penuntunan hukum taulat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum taulat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua jadi baptis dalam Kristus. Kita telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hanba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Mereka yang mengasihi kejahatan tidak datang kepada terang. Alkitab mengatakan. Sebab barang siapa berbuat jahat. Membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 20. Banyak orang hidup di dunia ini dengan hati yang kampa. Untuk menemukan kepuasan dan sukacita yang sejati bagi hatinya. Manusia kemudian berpaling. Kepada kesenangan daging seperti musik. Seni yang indah. Literatur dan sebagainya. Secara umum. Manusia berpikir. Bahwa kalau mereka memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Hati mereka akan dipuaskan. Namun tidak seorang pun yang sungguh-sungguh dipuaskan. Dengan kekayaan. Dunia ini. Seseorang mungkin hidup di istana yang megah. Tetapi kenyataannya. Ia bahkan tidak bisa memenuhi sebagian kecil hatinya. Hanya dengan perkara dunia ini. Anda perlu memahami. Bahwa melalui uang. Kesenangan. Kesenangan. Ketenaran. Kuasa. Hubungan logika atau fisik. Atau apapun di dunia ini. Tidak seorang pun bisa sungguh-sungguh memuaskan hatinya. Semua orang kemudian telah mencari di semua agama di dunia ini. Tetapi tidak seorang pun bisa menemukan kepuasan di sana. Mengapakah hati manusia begitu hampah dan tidak puas? Itu karena manusia berusaha memenuhi hati mereka dengan hal-hal dunia. Tidak peduli bagaimana semua orang berusaha untuk menuhi hatinya. Dengan hal-hal dunia. Tidak ada hati yang bisa menemukan kepuasan yang sebenarnya. Mengapakah manusia harus mengalami kehidupan yang tidak puas demikian? Beberapa orang. Bahkan meski mereka kaya. Sangat memperhatinkan karena tidak semua berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Sebaliknya. Meski saya tidak memiliki akun selain Injil dan Roh. Saya begitu berbahagia atas Injil ini. Karena itu saya menjalani kehidupan saya dalam ucapan syukur. Menempatkan iman saya kepada Injil dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Saya mendorong Anda semua untuk memiliki kehidupan yang keberkatan. Mengapa hati manusia begitu hampa dan tidak puas? Hati mereka kosong karena mereka tidak memiliki firman Allah dalam hati mereka. Meski mereka memiliki banyak hal dunia ini. Kekosongan hati ini adalah bukti bahwa dalam jiwa mereka tidak ada iman kepada Injil dan Roh dari Allah. Allah mengatakan dalam tulisan mengenai penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Alkitab mengatakan di sini. Bahwa hati manusia tanpa hampa. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Saudara seiman. Apakah Anda akan dipuaskan kalau Anda menjadi seorang candekiawan terkenal di dunia ini? Apakah hati Anda akan dipuaskan kalau Anda menjadi kaya? Berusaha menzinakan kehampaan ini. Manusia melakukan apa saja. Minum, menyanyi, dan menari. Tapi yang ada di dalam hatinya adalah kepediaan. Yang tidak bisa dipuaskan oleh semuanya itu adalah hati kita. Anda dan saya tidak bisa menemukan keselamatan yang benar. Adalah karena masalah dosa-dosa kita. Hati manusia tidak bisa menikmati kekuasaan yang benar. Adalah karena kejataan yang mendasar. Bahwa ada dosa dalam hati mereka. Kalau kita tidak membereskan masalah dosa, hati kita akan tetap hampa senantiasa dan tidak akan ada kepuasan. Karena itu, saya mengatakan kepada Anda bahwa kalau Anda mau hati Anda sungguh-sungguh dipuaskan, Anda harus menerima keampunan dosa melalui Injil Ayat dan Roh. Sebelum semakin banyak kesedihan dan kehampaan menumpuk di jiwa mereka, ada kebenaran yang harus mereka alami, mereka pahami. Kebenaran ini yaitu bahwa mereka bisa menemukan kepuasan yang sejati hanya ketika mereka percaya kepada Injil Ayat dan Roh dan menerima pengampunan dosa mereka. Anda juga harus menyelesaikan masalah dosa-rosa Anda dengan percaya kepada firman Injil Ayat dan Roh. Hanya dengan itu, Anda bisa menemukan kepuasan yang sejati. Semua manusia harus menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil Ayat dan Roh dengan percaya kepada Injil Ayat dan Roh yang diberikan oleh Tuhan. Hanya dengan itu, mereka bisa menerima kepuasan yang benar dari Allah. Meski mereka mungkin memiliki kelemahan. Apakah ada pecandu narkoba? Mengapa ada orang yang menjadi pecandu narkoba atau alkohol? Apakah karena mereka tidak tahu bahwa narkoba dan alkohol tidak baik bagi mereka? Bukan. Itu karena mereka tidak menemukan kepuasan yang sungguh dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bersandar kepada narkoba dan alkohol. Ini konsekuensi tragis dari kegagalan untuk menerima Yesus Kristus dalam hati mereka. Ini karena manusia tidak mengenal dan percaya kepada Injil Ayat dan Roh sehingga mereka menghadapi penderitaan. Alasan mengapa manusia hidup dalam kesedihan Mengapakah manusia sedih? Itu karena manusia lebih mengasihi gelapan dibandingkan kebenaran yang diberikan Allah kepada kita. Rasul Yohanes mengatakan sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 20 Saudara seiman Allah mengatakan bahwa manusia pada dasarnya keturunan pelaku kejahatan. Jesaya 1 ayat 4 karena itu manusia harus mengakui kejahatan mereka di hadapan Allah dan percaya kepada Injil Ayat dan Roh. Namun meski demikian banyak orang tidak mampu menerima terang keselamatan yang benar di alam hati mereka karena mereka takut bahwa dosa-dosa mereka dibukakannya di hadapan Allah ketika mereka datang kepada Injil Ayat dan Roh. Singkatnya mereka berusaha menyembuhikan dosa-dosa mereka berapa banyak orang di dunia ini yang tidak bisa menemukan terang keselamatan di dalam hati mereka dosa semua manusia dituliskan dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22 dijelaskan bahwa ada 12 dosa di dalam hati manusia sebagaimana tertulis sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan pencurian pembunuhan perjinahan keserkahan kejahatan kelicikan hawa nafsu iri hati hujat kesombongan kebebalan karena Allah memahami bahwa semua manusia melakukan 12 dosa itu setiap waktu ia ingin manusia datang kepada Allah sebagaimana adanya dalam keberdosaan mereka dan dibasukan dari segala dosa mereka dengan percaya kepada enjelai dan roh tidak berdentangan dengan kehendak Allah banyak orang masih berusaha mentaati hukum taurat secara menafik dihadapan Allah berusaha menyembunyikan dosa-dosa mereka karena mereka takut bahwa perbuatan kejahatan mereka dinyatakan mereka kemudian berusaha menyembunyikannya hati manusia hati manusia selalu berdosa apa yang bisa kita sembunyikan dari Allah bisa dosa-dosa kita disembunyikan dari hadapan Allah hanya karena kita berusaha sokrati manusia seorang filsif terkenal mengatakan kenali dirimu sendiri ketika seseorang mengenal dirinya ia mengetahui bahwa ia hanyalah segumpal dosa dan bahwa ia terikat oleh dosa sepanjang sepanjang kehidupannya mengapa kemudian mereka yang memiliki iman legalistik berbangga dihadapan Allah dan berpura-pura suci dalam kemenampikan mereka dan tidak bisa menerima pengaburan dosa untuk sampai kepada iman kepada injula dan roh saya meminta Anda semua untuk mengakui bahwa Anda adalah orang-orang berdosa mengaku bahwa Anda terikat untuk dihukum karena dosa-dosa Anda dan datang kepada injula dan roh dan tanpa rasa ketakutan dihadapan Allah datang kepada injula dan roh kepada terang Tuhan kita mengenal semua tentang kita dan menantikan kita semua orang berusaha menghindari injula dan roh membuat kejahatan mereka dinyatakan namun mengapa demikian itu karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai keselamatan mereka beberapa orang tidak bisa percaya karena ketidakmengertian mereka karena Yesus Kristus dan akan keberadaan terang itu sementara yang lain menghindari terang keselamatan karena mereka takut bahwa dosa-dosa mereka akan menyatakan depan terang itu di dalam kekristianan dunia ada banyak kasus yang demikian sebagai contoh ketika seorang pendeta ditanya sudahkah anda dilahirkan kembali apakah anda memiliki dosa ia menjawab bahwa ia masih memiliki dosa di dalam hatinya namun ia berpikir bahwa imannya benar orang-orang yang dibikin bahkan tidak berusaha untuk mengenal kebenaran jelas dan roh para pendeta logistik zaman ini melayani demikian mereka mengatakan kepada jemaat saudara seiman mari hidup saleh anda harus disucikan hari demi hari para diakan jangan berdusta juga untuk para diakan senior dan penatua kalau anda ingin menjadi orang-orang kudus jangan diaptiskan berhentilah merokok dan minum minuman keras anda harus menguduskan hari Tuhan dan jangan menyakiti sesama anda harus menjadi teladan bagi semua orang namun dari bibir mereka tidak pernah terucap mengenai injil dan roh yang bisa mebebaskan mereka dari segala dosa mereka para para pemimpin gereja yang demikian adalah orang-orang yang menyaput jematnya dengan dusta ketika orang-orang percaya datang ke gerejanya mereka hanya mengatakan mari kita hidup saleh dan mereka menyembah di dalam kemunafikan mereka mengusahakan semuanya hanya untuk menyembunyikan kejahatan mereka sendiri sehingga kejahatan jemat mereka tidak akan nampak dari luar mereka menyaput hati mereka menuruni mereka pemikiran mereka dan jiwa mereka meski masih ada dosa dalam hati anggota jematnya mereka mengatakan karena anda percaya kepada Yesus anda akan masuk surga meski anda memiliki dosa untuk membuat anggota jemat mereka merasa aman orang-orang yang memikirkan mendustai orang-orang Kristen dengan mengatakan anda memiliki dosa tetapi Allah akan menganggap anda orang-orang benar inilah sebabnya Yesus mengatakan kepada orang Parisi cerakalah kamu keturunan ular berduda karena kamu seperti kubur yang disaput putih kubur yang disaput putih sangat bersih dari luarnya tapi dalam kubur yang bersih itu ada mayat yang sedang membusuk demikianlah kita kita mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus namun tetap masih memiliki dosa dalam hati itu seperti kubur yang disaput putih orang-orang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus juga bisa memiliki hati yang hampa mengapa orang-orang di dunia ini merasa kehampaan hati bahkan orang-orang Kristen juga merasakan kehampaan hati walaupun sudah percaya dan karena itu mereka berpindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya dari satu retret doa ke retret yang lainnya orang yang sangat banyak sekarang ini percaya kepada Yesus sebagai selamat tapi banyak di antara mereka yang hidup tanpa dilahirkan kembali karena mereka tidak mengenal Injil Ayah dan Roh satu-satunya Injil Kebenaran untuk memuaskan keinginan pribadi mereka mereka mengepak keperluan mereka dan kemudian menuju ke suatu tempat untuk mencari Tuhan ketika hal itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka mereka mulai bertanya-tanya apakah ini karena saya tidak cukup memberikan persembahan mungkin ini karena saya tidak memelihara hari sahabat dan kemudian mereka semakin giat menaikkan doa pertobatan mengapa orang-orang zaman ini mencari Tuhan dengan cara demikian mengapa mereka hidup dalam kebingungan tidak bisa bertemu kebenaran yang menyelamatkan mereka karena terperdaya oleh guru palsu dan perampok jiwa mereka sedang mati karena itu mereka harus meninggalkan perkataan dosa yang mereka dengar dari guru palsu dan kemudian percaya kepada Injil dan Roh tetapi sangat menyedihkan adalah bahwa mereka tidak tahu betapa terbelenggunya denominasi mereka Yesus mengatakan menerima kehidupan yang baru sudah Anda mendapatkan terang keselamatan dengan percaya kepada Injil dan Roh yang Anda memberikan Allah dengan memahami kebenaran Injil dan Roh dan mempercayainya dalam hati kita kita sudah menerima terang keselamatan melalui iman semua orang memiliki pikiran sendiri tetapi untuk diselamatkan dari segala dosa seseorang harus membuang pemikirannya sendiri dan berpegang kepada firman Allah apa kemudian yang harus dipercayai orang-orang itu dalam hati mereka mereka harus percaya kepada tidak lain kepada kebenaran Injil dan Roh yang diberikan oleh Tuhan mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menerima segala dosa manusia kata sendirinya dengan diberkiskan oleh Yohanes Bapis mengambil segala dosa itu dan menempatkannya ke atas kepalanya dan menanggung semua hukuman itu untuk memasukkan semuanya bahwa Tuhan diberkiskan oleh Yohanes Bapis mencurahkan darahnya dan magik kembali dari kematian adalah kebenaran Jilat Jilat dan Kro Saudara Seiman kalau Anda mau menemukan kepuasan di dalam hati Anda Anda harus percaya kepada kebenaran Jilat dan Kro yang diberikan Yesus kepada kita karena itu Alkitab mengatakan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Rumah 10 S10 Alet elektronik rumah tangga seperti TV video dan AC diberikan dengan diberi buku petunjuk pemakaian Kita mulai memakainya hanya setelah membaca petunjuk itu Tidak ada yang melakukan isi buku petunjuk itu Dan kita harus yakin bahwa kita mengoperasikan sesuai dengan buku petunjuk supaya bisa berguna dengan baik tanpa masalah dan agar kita bisa memakainya dengan aman kalau entah bagaimana kita memakai alat itu bertentangan dengan buku petunjuk kita akan mendatangkan kerusakan besar seperti arus pendek atau kerusakan alat demikian juga keselamatannya yang diberikan Allah kepada kita hanya bisa diterima dengan iman kepada injilat dan roh sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab antara Allah dan manusia ada hukum kebenaran Allah yang disebut Taurat yang memainkan peranan dalam membawa manusia kepada Yesus Kristus kalau bukan karena Taurat Allah kita tidak akan pernah menjadi orang berdosa kita tidak akan pernah menjadi orang berdosa dan karena kita tidak akan melihat perlunya percaya kepada injilat dan roh kita tidak akan pernah diselamatkan kita perlu memahami bahwa kehidupan iman kita dihadapan Allah baru dimulai setelah kebenaran Allah masuk ke dalam hati kita secara jelasnya adalah sejak saat kita mengenal dosa-dosa kita melalui Taurat Allah kemudian kita bisa memahami injil yang benar dengan kata lain hanya ketika kita membaca dan percaya kepada pasal yang pertama dari buku petunjuk yang disebut Taurat dan kemudian menggunakannya seperti yang tertulis baru kita bisa masuk ke dalam pasar yang selanjutnya yang disebut injil yang benar dengan melakukannya kita bisa sampai dengan iman ke tempat tujuan kita yang bernama kerjaan surga demikian demikianlah kita menjadi orang-orang berdosa melalui Taurat yang diberikan Allah dan kita menjadi orang-orang benar hanya ketika kita percaya kepada injilat dan roh yang sudah bebaskan kita dari segala dosa kita karena itu kita harus terlebih dahulu memahami dengan jelas isi Taurat dan tujuan mengapa Allah memberikannya kepada kita dan kemudian kita harus menerima Yesus Kristus ke dalam hati kita dengan percaya kepada injilat dan roh untuk bisa sepenuhnya dibasukkan dari segala dosa kita sementara hidup di dunia ini manusia sudah melakukan banyak hal yang baik dan yang buruk tapi pada umumnya kesalahan diingat lebih lama dalam memori dibandingkan dengan perbuatan baik dan dari waktu ke waktu kita ingatkan akan dosa dosa itu membuat hati kita sedih karena semua manusia memang lemah mereka paling tidak memiliki sedikit kekuatiran akan dosa-dosa yang tidak diketahui orang-orang lain sementara mereka berusaha menelaskannya sendiri mereka akhirnya harus membawa semuanya kepada Tuhan manusia berusaha untuk mendapatkan penyelesaian masalah dosa dengan bersandar kepada keyakinan agama mereka dan berdoa kepada ilah mereka tetapi bagaimana mungkin mungkin ilah buatan manusia bisa mebebaskan mereka dari kekuatiran mereka mereka harus memahami bahwa mereka sepenuhnya dibebaskan dari dosa-dosa hanya ketika hati mereka memiliki keyakinan akan keselamatan dengan percaya kepada bagian ayat hari ini mengatakan sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun dengan kata dengan kata lain sekali kita dilahirkan kembali dari Injilet dan Roh kita tidak lagi ada di bawah Taurat penuntun yang dijelaskan di sini dengan demikian kapankah iman yang benar yang membuat kita menerima pengampunan dosa itu datang hal itu datang ke dalam hati kita ketika kita percaya kepada Injilet dan Roh yang benar kekhawatiran dan ketakutan hati kita langsung lenyap ketika kita bertemu Yesus Kristus yang datang ke dunia melalui Injilet dan Roh dengan kata lain ketika kita dilahirkan kembali dari Injilet dan Roh semua kehampaan hati kita dilenyapkan bagi semua manusia hanya ketika iman yang benar datang ke dalam hati mereka saja akhirnya mereka bisa mendapatkan kedamaian pikiran mereka Yesus mengatakan ilah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Yohanes 4 dari 24 kemudian sejak kapankah kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu terjadi ketika kita mengenal dan percaya bahwa segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus melalui apisannya sehingga kita bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran dan dalam damai sejahtera mengapa Allah memberitahkan jangan ada ilah lain di hadapanku bisakah Anda mengasihi Allah lebih dari semuanya kemampuan untuk mengasihi Yesus lebih dari apapun yang lain hanya bisa kita miliki kalau kita sudah menerima pengakuran dosa dan percaya kepada nyelek dan roh yang dimilikan Yesus kepada kita namun kalau kita tidak menerima keselamatan kebenaran yang menanggung saudara dosa dalam hati kita kepada Yesus Kristus dengan iman maka kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah itu karena kekat dasar kita yang tidak mampu untuk tidak memiliki ilah lain di hadapan Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali dari ayat dan roh namun meski demikian sekali iman datang kepada kita kita bisa mengasihi Allah dengan hati dan iman kita dan bersyukur serta memuji Tuhan kita meski kita tidak sempurna dalam perbuatan kita 100% karena itu setelah iman datang kita tidak ada kita tidak lagi ada di bawah Taurat tetap kalau kita sudah menjadi pewaris Allah kehidupan Kristen yang benar baru dimulai setelah seseorang menerima pengaburan dosa dengan diapiskan Tuhan memang menanggung segala dosa saya dan menghapuskan semuanya sekarang saya tidak memiliki dosa karena Tuhan menanggung segala dosa saya dengan diapiskan dengan percaya kepada hal ini saya menjadi tidak memiliki dosa karena Tuhan menanggung semua hukuman dosa bagi saya saya tidak lagi harus dihukum saya sangat lemah namun ia tetap menyelamatkan saya dari segala dosa saya setelah iman ini datang kepada kita kita memahami bahwa kita tidak lagi ada di bawah kutub taurat dan murka serta hukumannya kita memahami bahwa kita sendiri ada di bawah keselamatan yang diberikan Allah sejak saat itulah kita mulai menjalani hidupan iman kita karena itu kita perlu memahami bahwa kehidupan iman kita dihidupi sejak kita percaya kepada Nila dan Ruh kapankah anda mulai percaya bahwa Yesus adalah jurus selamat kapankah semua kekotiran anda lenyap dari dalam hati anda semua hal itu terjadi ketika anda menanggungkan segala dosa anda kepada Yesus Kristus dengan percaya kepada babsannya melalui babsannya yang diterimanya dari Yohanes Mbaptis Yesus Kristus menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya membebaskan kita dari maut dengan mati di kayu salib dan dengan bangkit kembali dari kematian ia sudah menjadi selamat bagi semua orang yang percaya kepada Zula dan Roh karena itu kita bisa melihat disini iman yang dikendaki Allah untuk kita miliki adalah agar kita memahami dan percaya ah Tuhan menerima segala dosa saya melalui bakisannya mati di kayu salib dan kembali dari kematian dan dengan itu menjadi dusramat yang sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang datang dengan air dan Roh dan ketika kita kemudian memiliki iman yang menjadikan kita tidak memiliki dosa bahwa kita kemudian diselamatkan adalah setelah kita memiliki iman itu yang membuat kita melalui iman itu bisa mulai kehidupan iman kita dengan demikian apakah anda sudah percaya kepada Yesus selama 10 atau 20 tahun Anda bisa melihat bahwa hanya setelah anda sungguh-sungguh percaya kepada Anjala dan Roh sajalah iman dilahirkan kembali anda dimulai bahkan seseorang yang belum pernah menjalani kehidupan iman selama puluhan tahun juga bisa dilahirkan kembali hari ini karena itu tidak semua orang Kristen bisa mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh dilahirkan kembali hanya karena mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai keselamat mereka Taurat adalah pentujuk yang membawa kita kepada kebenaran Allah adalah ketika kita bertemu dengan Yesus melalui Injil dan Roh bahwa kita bisa mengenal apakah kebenaran Allah itu karena itu Rasul Paulus mengatakan sebelum iman itu datang kita berada di bawah penuntunan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan sebelum sebelum kita diselamatkan dan didahirkan kembali kita ada di bawah penuntun penuntunan Taurat Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 bahwa bahwa Yesus Kristus sudah pergi dan memberitakan injil kepada roh-roh yang dipenjara disini roh-roh yang dipenjara berarti orang-orang berdosa yang terpenjara di bawah pemenjaraan Taurat inilah sebabnya Paulus mengatakan sebelum iman itu datang kita berada di bawah penuntunan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan apakah yang disebut penuntun disini kata Yunani dipakai kata Yunani yang dipakai untuk penuntun disini adalah pedagogos yang biasanya berarti budak yang mengajar yang menyertai seorang anak membawa barangnya menuju dan pulang dari sekolah sebuah praktek yang berasal dari aristokrasi Yunani kemudian diadopsi oleh orang-orang romangi dan menjadi kebiasaan umum diantara keluarga-keluarga aristokrat zaman zaman paulus di mana orang tua menduaskan seorang hamba yang dipercaya yang sudah senior bagi anaknya untuk mendampingi mereka dan membawa mereka ke sekolah setiap hari untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan demikian Taurat memainkan peranan sebagai penuntun yang membawa manusia langsung kepada Yesus Kristus Inti dari Taurat adalah dasar titah Jangan ada padamu ilah lain dihadapanku Jangan sujud kepada berhala Jangan menyebut nama Allah dengan sebarangan Kuduskanlah hari sahabat Hormatilah orang tuamu Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan menjadi saksi justa Jangan mengini rumah sesamamu Karena kesepuluh hukum alat ini semua orang menjadi orang berdosa yang sepenuhnya terikat oleh dosa Untuk ini hukum nurani ditambahkan untuk membuat semua orang menjadi orang berdosa Ketika seseorang melakukan dosa hal itu tertulis dalam loh hatinya Jiremiah 17 saat satu dan karena itu ia merasa bersalah bagi mereka yang tidak mengenal Taurat hati durani manusia menjadi alat bagi Taurat itu ketika ketika seseorang tidak mengenal Taurat Allah hati duraninya menegaskan akan Taurat Allah dan menunjukkan dosa engkau orang berdosa engkau melakukan dosa engkau melakukan banyak sekali dosa setiap hari engkau sangat memenuhi syarat untuk masuk neraka engkau tidak bisa mentaati ketetapanku engkau harus pergi kepada Yesus dan yang puni dari segala dosamu yang akan percaya kepada Anjela dan Roh kalau tidak demikian engkau akan langsung masuk neraka karena itu ketika kita mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah yang datang dengan air dan Roh kita memiliki bukti iman bahwa kita sekarang selamatkan memiliki keyakinan dalam hati kita Yesus menanggung segala dosa saya dengan diartiskan ia sudah menjadi tuselamat saya inilah caranya saya datang kepada Yesus dengan percaya kepada Anjela dan Roh apa yang menentu saya kepada Tuhan dan melawan kendak pribadi saya apa yang memaksa kita untuk mencari sang tuselamat yang memainkan peranan sebagai penuntun ini tidak lain dari Taurat yang diberikan oleh Allah Taurat Allah menunjukkan dosa semua manusia meski seseorang mungkin tidak sungguh-sungguh secara langsung melakukan dosa Taurat tetap akan ada di dalam hati kita sebab ketetapan Allah dan menunjukkan dosa-dosa di dalam hidupan kita yang mengatakan engkau sudah melakukan dosa engkau tidak boleh melakukan hal itu dengan kata lain Taurat Allah mengajarkan kita bahwa pikiran hati dan tindakan kita tidak benar melalui Taurat yang diberikan Allah manusia bisa mengenali dosa-dosanya jadi kita kemudian datang kepada Tuhan dan mengesahkan masalah dosa kita melalui Injilai dan Roh yang digatakan Rasul Paulus disini adalah bahwa kita bisa datang kepada Yesus Kristus melalui Taurat dan bahwa kita bisa diselamatkan serta dihilangkan kembali dengan percaya kepada Injilai dan Roh yang diberikan oleh Yesus Kristus dengan kata lain Taurat Allah adalah penuntun yang membawa manusia kepada Yesus Kristus Allah yang sebenarnya Taurat Allah mengajarkan bahwa semua manusia sepenuhnya tidak mampu mentah di Taurat ketetapan Allah tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mentah di seluruh Taurat kalau meski demikian manusia diberitakan untuk menjalani hidupan iman mereka dengan menaati Taurat apa yang kemudian akan terjadi mereka akan berakhir sebagai orang-orang munafi jauh terpisah dari anugrah keselamatan dari Yesus Kristus kaum Advent mengatakan bahwa keselamatan diperoleh hanya kalau seseorang percaya kepada Yesus dan juga muduskan hari sahabat mereka mengatakan bahwa mereka bisa masuk surga hanya kalau mereka menyatakan kejakinan mereka tiga kali dalam seminggu setiap harinya tiga jam tidak lain dari orang-orang yang dimikirlah kaum legalis bahwa seseorang haruskan melakukan sesuatu yang lain untuk diselamatkan sangat jelas dihat dari pendegasan mereka sendiri bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan keselamatan dan itu adalah legalistik dan orang-orang yang percaya kepadanya ditangkap oleh iblis tarot hanya bisa membawa manusia kepada Yesus Kristus dan dalam dirinya sendiri tidak akan bisa menyelamatkan manusia dari dosa secara sempurna inilah sebabnya Yesus datang ke dunia dalam merubah manusia diakliskan oleh Yohanes Pembaptis mati di kayu salim bangkit kembali dari kematian naik ke surga dan dengan itu sudah menjadi diselamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya kalau kita tidak percaya kepada Angela dan Ro kita tidak bisa diselamatkan adalah saya harus percaya kepada karya keselamatan Yesus dari air dan darah hanya setelah itu kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita dosa-dosa kita dibasuhkan hanya setelah kita diakisan ke dalam Yesus ke dalam Kristus oleh iman Galatia 3 ayat 27 mengatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus Rasul Paulus mengatakan disini bahwa siapa ingin menjadi anak Allah dan pewaris kerjaan surga harus dibaptis dalam Kristus bahwa kita mengenakan Kristus dengan dibaptiskan ke dalam Kristus berarti bahwa kita menjadi orang-orang yang percaya kepada kebenaran Allah yang datang melalui Kristus kita mengenakan Kristus ketika kita percaya dengan hati kita kepada kebenaran Allah bahwa Yesus menanggung segala dosa dan pelanggaran dunia melalui buah kisah yang diterimanya dari Yohanes Sembaptis Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan dan jika kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah ini benar kita memang adalah orang-orang yang sudah menjadi orang-orang benar oleh iman dan yang menerima semua berkat Allah kalau kita mau menyempulkan inti Taurat hal itu adalah Allah sudah memberikan Taurat kepada kita agar kita mengandalkan dosa-dosa kita sebagaimana yang dituliskan dalam Roma 3 20 namun ada banyak orang di dunia ini yang berusaha berdiri di harapan Allah dengan usaha mentaati Taurat dan dengan melakukan kebaikan pribadi dan bukannya memahami serta mengenal dosa-dosa mereka melalui Taurat salah seorang saudara dari gereja kami menyaksikan bahwa sebelum dilahirkan kembali ia pernah berhenti dari kehidupan berimannya dan selama masa itu ia berencana untuk memuji dirinya dan mengatakan saya akan kembali percaya kepada Yesus kalau saya sudah yakin bahwa saya tidak memiliki kelemahan lagi di depan Taurat dan saya bisa berdiri tegak karena perbuatan kebenaran saya namun yang kemudian disadarinya dengan sungguh-sungguh adalah bahwa ia tidak mampu mentah Taurat biar bagaimanapun ia berusaha ia bersaksi bahwa setelah ia bertemu dengan beberapa saudara yang dilakukan kembali dari gereja kami ia mendengar mereka mengatakan Taurat membuat anda mengenal dosa-dosa anda ia memahami saya mengerti jadi Taurat ada hanya supaya saya bisa mengenali dosa-dosa saya namun selama ini saya justru berusaha mentatinya saya berusaha hidup lurus dihadapan Taurat karena kesembohan saya saya sangat keliru jadi ia memahami kebenaran bahwa Yesus menanggung segala dosanya dengan diaktiskan mati dikayu salib bagi dia kembali dari kematian pada hari ketiga dan sudah dengan itu menjadi terus selamat dan dia kemudian menerima pengampunan dosanya sampai sekarang masih ada banyak orang Kristen yang berusaha mentati Taurat sampai sempurna 100% bahkan saat mereka tersandung dan jatuh karena Taurat mereka masih berusaha mentatinya tanpa berhenti tapi akhirnya mereka menuju hidupan iman yang bisa menghindar dari tersandung karena Taurat berputar-putar seperti lingkaran tanpa akhir namun seperti yang dikatakan ayat hari ini sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun kalau hati Anda memiliki iman yang membuat Anda dilahirkan kembali dari Injil dan Roh maka Anda bebas dari Taurat kalau Anda percaya bahwa Yesus memasukkan segala dosa kita dengan ayat dan Roh kalau Anda percaya bahwa segala dosa Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus dan bahwa ia sudah dihukum bagi Anda dan kalau Anda percaya bahwa ia bangkit kembali dari kematian dan Yesus adalah Allah keselamatan Anda maka meski Anda memiliki kelemahan di dalam hidupan Anda Anda bisa bebas dari segala dosa dan melakukan kerja kebenaran sebagai anak-anak Allah yang sempurna kita harus percaya kepada kasih Allah yang datang dengan air dan roh ada tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 12 siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah inilah dia yang telah datang datang dengan air dan darah yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam roh di dalam sorga Bapak Firman dan roh kudus tapi ketiganya adalah satu dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu kita menerima kesaksian manusia tapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya barang siapa percaya kepada anak Allah ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya barang siapa tidak percaya kepada Allah ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruhi hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya barang siapa memiliki anak dia memiliki hidup barang siapa tidak memiliki anak dia tidak memiliki hidup juga ada tertulis dalam biopanis 19 ayat 34 sampai 35 tapi orang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya sebagaimana dikatakan dari ini kepada kita roh, air, dan darah adalah kesaksian yang benar tentang Allah karena itu kalau kita memang anak-anak Allah maka kita pasti memiliki tiga kesaksian itu dalam hati kita pertama-tama roh kudus bersaksi Yesus Kristus adalah anak Allah raja segala raja dan pada dasarnya Allah sang pencipta air menunjukkan baptisan yang diterimanya dari Yohanes membaptis baptisan yang diterimanya dari Yohanes membaptis menjelaskan bahwa Yesus Kristus dengan diaptiskan menanggung semua dosa di masa lalu masa kini dan masa yang akan datang dari dunia ini sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 21 juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan maksudnya bukan untuk mempersihkan kenajisan jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus dan darah yang dicurahkan Yesus di kayu salib menyaksikan bahwa dengan dihukum membagi dosa-dosa kita dan mencurahkan darahnya sampai mati di kayu salib Yesus mengakhiri semua kutub yang berkaitan dengan upah dosa kita hanya orang-orang yang memiliki ketiga kesejaan ini dalam hati mereka yang bisa dipasuhkan dari segala dosanya dan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang benar kalau seseorang menghilangkan air dari ketiga hal itu dan hanya berpegang kepada kesaksian darah dan roh maka dosa-dosa masih ada dalam hatinya dan karena itu ia akan menjadikan Allah sebagai pendusta karena ia sudah mengatakan akan membasuhkan segala dosa kita karena itu mereka yang tidak memiliki ketiga kesaksian dari roh air dan darah tidak memiliki Allah tidak memiliki anak tidak memiliki anak Allah dalam hati mereka dan karena itu mereka tidak memiliki kehidupan dengan kata lain mereka bukanlah anak-anak Allah tetapi anak-anak Iblis dan mereka ditentukan untuk dibuang ke dalam api neraka juga ada tertulis dan inilah kesaksian itu Allah telah mengharuniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya 1 Yohanes 5 roh yang memberi roh yang memberi kesaksian roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut tidak ada hukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus karena mereka memiliki tiga saksi yaitu roh air dan darah karena Yesus Kristus yang pada dasarnya adalah anak Allah yang tidak berdosa menerima segala dosa dunia dengan diaktiskan tadi yang curahkan darahnya di Kew Salib untuk membayar upah dari segala dosa itu sehingga mereka yang percaya tidak memiliki dosa lagi juga ada tertulis dalam Roma 8 ayat 23 siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka siapakah yang akan menghukum mereka dan saya 10 ayat 8 sampai 9 mengatakan dia yang mengatakan aku benar telah dekat siapa yang berani berbantah dengan aku marilah kita tampil bersama-sama siapakah lawanku berperkara biarlah ia mendekat kepada aku sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku siapakah yang berani menyatakan aku bersalah sesungguhnya sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang mengatakan memakan mereka lebih lagi masmur 37 ayat 32 sampai 33 menegaskan orang iman yang yang sungguh-sungguh diterima dan dijamin oleh Allah tidak akan pernah dihukum atas dosa-dosa mereka berkaitan dengan mereka yang ada dalam Yesus Kristus saat Yohanes 4 dan 13 mengatakan demikilah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan dia dalam kita ia telah mengeluarkan kita mendapatkan bagian dalam rohnya agar Anda menerima roh kudus Anda harus terlebih dahulu menerima pengampuran dosa Anda sudah dijanjikan dalam kisah para rasul 2 ayat 38 bahwa Allah akan memberikan karunia roh kudus kalau Anda menerima pengampuran dosa Anda dan juga terus dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya ini berarti bahwa bagi manusia yang menerima pengampuran dosa dan mendapatkan keselamatan mereka melalui Injil air dan roh Injil air atau baptisan dan darah atau kayu salib Allah akan memotrekan mereka sebagai anak-anaknya dengan memberikan roh kudus sebagai jaminan ini sama dengan memberikan tanda segel kepada sapi atau kuda dengan besi yang panas yang meninggalkan tanda yang tidak bisa dihapus yang menunjukkan siapa pemiliknya untuk memisahkan anak-anaknya yang sudah menerima pengampuran dosa mereka dan menjadi orang-orang benar yang percaya kepada Injil air dan roh dari anak-anak iblis Allah juga sudah memberikan karunir kudus ke dalam hati mereka selanjutnya Allah tertulis dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 maka katanya Yesus kepada mereka aku berkata kepada sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membagikan dia pada akhir jaman sebab dagingku adalah benak darah makanan dan darahku adalah benak benar minuman barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sama seperti bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh bapak demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku inilah roti yang telah turun dari sorga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang mereka dan mereka telah mati barang siapa makan roti ini yang akan hidup selama-lamanya disini Allah memerintahkan agar kita makan daging manusia dan minum darahnya tapi apakah ini berarti kita sungguh-sungguh makan daging Yesus dan minum darahnya sebagaimana kesalahpahaman orang-orang Yahudi pada masa itu tentu saja tidak kesalahan penafsiran yang demikian tidak lebih dari perkataan tak berdasar yang dibuat oleh orang-orang berdosa yang karena belum dihadirkan kembali masih tetap buta kepada firman orang-orang katolik masih memegang apa yang disebut doktrin trans trans siasi ia mengatakan bahwa roti dan anggur yang diberikan pada waktu perjemahan kudus dalam hakikatnya berubah menjadi tubuh darah jiwa serta keilahian Yesus Kristus sementara dalam kejadian kejadiannya hal itu nampak dalam bentuk roti dan anggur apa kemudian arti dari makan laging anak manusia ini menunjuk kepada iman kita kepada kebenaran bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan diatiskan oleh Yohanes membaktis ini berarti percaya kepada kebenaran Allah melalui Yesus Kristus yang datang dengan air atau 1 Yohanes 5 ayat 6 dengan kata lain untuk percaya kepada kebenaran Allah bahwa Yesus Kristus yang pada hakikatnya adalah Allah sendiri datang dalam rupa manusia dan bahwa dengan diatiskan oleh Yohanes membaktis dia menerima dan menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya tidak lain dari inilah arti dari memakan daging anak manusia dan meminum daging anak manusia berarti percaya bahwa Yesus membayar semua kutuk atas dosa dosa kita dengan mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib sebagai upah atas segala dosa yang ditanggungnya di atas dirinya tentang hal ini 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 mengatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia mecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dibateraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu memintanya meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan ia mendatangkan hukuman atas dirinya disini dimana Tuhan mengatakan bahwa manusia harus terlebih dahulu memuji diri dan baru setelah itu makan roti dan minum cawan jadi masukkannya adalah bahwa kita harus terlebih dahulu mengakui dalam hati kita bahwa kita pada dasarnya hanyalah benih pelaku jahatan ia akan senantiasa melakukan berbagai macam dosa sampai kita mati dan menerima hukuman mereka hukuman neraka setelah mengakui hal ini kita kemudian harus percaya bahwa melalui baptisannya Yesus Kristus sudah melenyapkan segala dosa kita di masa lalu masa kini dan masa yang akan datang dan segala dosa dunia berbawa dengan mencurahkan darahnya di kayu sadit sebagai upah atas dosa-dosa itu ia sudah menghapuskan segala kutub atas kita tidak lain dari hal inilah arti dari makan roti Tuhan dan minum cawan Tuhan namun kebanyakan orang Kristian zaman ini hanya makan roti saja tanpa percaya kepada baptisan yang diterimanya dari Yohanes Membaktis bagi mereka perjuban kurus hanyalah sekedar acara keagamaan karena itu karena orang-orang itu tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus menerima segala dosa mereka dosa-dosa masih ada dalam hati mereka dan karena mereka makan roti dan minum cawan sementara mereka masih berdosa mereka bersalah atas tubuh dan darah Tuhan disini sangat mutlak bahwa hanya setelah kita percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib saja dia bisa makan roti dan minum cawan Galatia 1 ayat 4 mengatakan bahwa Kristus menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapak kita dan demikian juga baptisan Yesus adalah kasih dan kehendak Allah Bapak yang sebenarnya bagi kita dalam 1 Thessalonica 4 ayat 3 Alkitab juga mengatakan karena inilah kehendak Allah pengundusanmu pengundusan dan di dalam Yohanes 6 ayat 40 Yesus menyaksikan memfirman perjanjian yang mengatakan sebab inilah kendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya berolah hidup yang kekal dan supaya aku membagikannya paling zaman karena itu Anda bisa disucikan dan menerima kehidupan kekal hanya ketika Anda percaya kepada Anjelah dan Roh yang sempurna di dalam hati Anda dengan demikian barang siapa membangun rumah di atas batu menunjuk kepada orang-orang benar yang tidak lagi dihukum atas dosa-dosanya karena ia sudah diampuni dan diselamatkan dari segar dosanya dengan percaya dengan segedap hatinya kepada Injil Baktisan Yesus Kristus dan kayu salibnya dan yang tidak terperdaya oleh cobaan apapun karena ia memiliki roh kudus dan barang siapa yang membangun rumah di atas pasir menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Baktisan Yesus Kristus atau hanya memahaminya berdasar ruguhan saja dan bukannya percaya dalam hatinya dan karena itu masih memiliki dosa dalam hatinya karena orang-orang itu belum menerima pengapuran dosa ketika hari pagi mandatang mereka akan dituduh oleh iblis dari uang ke dalam neraka tidak lain dari orang-orang inilah kaum sesat itu keyakinan sesat di dalam kekristianan ada ditulis dalam Alkitab seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasih hati hendaklah engkau jauhi engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri Titus 3 ayat 10 sampai 11 Alkitab dengan jelas mendefinisikan bidat tidak lain dari yang menghukum dirinya sendiri itulah bidat kata bidat diambil dari kata Yunani yang berarti sebuah pilihan sementara orang-orang kristian sebenarnya harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan sesuai dengan kebenaran jilat dan roh mereka sudah membuat pilihan lain tentang cara mereka percaya kepada Yesus mereka yang membuat pilihan untuk tidak percaya kepada Bapak Yesus Kristus dan hanya kepada darahnya adalah kaum yang tidak demikian dan mereka adalah orang-orang yang menghukum dirinya sendiri serta ada di luar Kristus bagi mereka tidak percaya kepada Injil dan Roh Injil yang benar inilah dosa yang mendatangkan maut 1 Yohanes 5 ayat 16 dengan kata lain sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 4 setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah mereka yang berpegang kepada keyakinan demikian melanggar hukum Allah lebih lagi Galatia 2 ayat 17 mengatakan tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dimenarkan dalam kristus ternyata adalah orang-orang berdosa apakah hal itu berarti bahwa kristus adalah pelayan dosa sekali-kali tidak sebagaimana disebutkan ayah kita menyaksikan kepada kita bahwa saat kita percaya kepada Yesus kristus dengan benar kita dibenarkan sebagai orang-orang benar dan mustahil bagi kita untuk menjadi orang berdosa lagi ketika anda memiliki iman bahwa anda sungguh-sungguh diselamatkan dengan percaya kepada Injil Baktisan Yesus Kristus dan keusah dunia yang seperna sejak saat itulah kehidupan iman anda dimulai iman ini bahwa kita harus menjadi orang-orang benar yang tanpa dosa dengan percaya kepada Baktisan dan darah Yesus adalah iman yang benar kepada kebenaran dan yang berkenan kepada Allah serta diterima oleh Allah apakah anda dan saya memiliki iman yang benar untuk memiliki iman kepada Injil dan Roh itulah artinya memiliki iman yang benar dihadapan Allah do listen dan